Hai selamat sore teman-teman review lagi kita di pemeliharaan ikan ini ikannya sudah mulai agak besar-besar lagi ini kebetulan setelah dikasih dimakan maggot jadi maggotnya seperti ini ini maggotnya penyimpanan maggot di tempat ini jadi tidak ada semut tidak ada hama yang masuk dan ada kayunya jadi kayu ini tempat untuk singgahnya beskip di saat beskip yang mau datang untuk bertelur nah ini ada satu paster nah ini nanti saya pisahkan untuk dirawat dan ditetaskan dan diberikan ke ikan jadi ikan ini dia lebih suka makan maggot daripada pelet jadi ketika ikan sudah kenal dengan maggot jadi dia sudah tidak begitu sudah tidak begitu nafsu lagi untuk makan peletnya teman-teman kita coba jadi kita tunggu reaksinya sebentar di dia akan datang berbulan-bulan makan maggot jadi biasanya ini ikannya dia lebih senang makan maggot yang ukurannya masih halus masih putih yang masih kecil-kecil jadi kebetulan nah ini ikannya sudah pada datang teman-teman jadi dia lebih suka makan dengan maggot daripada dia makan pelet ini jadi yang kecil-kecil dia kesehatan untuk menelan habis sebentar lagi habis magotnya jadi ini reaksi ikan ketika kita kasih pakai maggot dan kebetulan setelah saya lihat magot yang agak-agak besar itu dia tidak bisa telan teman-teman jadi proses makannya pun lama makanya saya akalin sebelum di sebelum di sebelum magot itu diberikan saya saya di ini dulu teman-teman di cincang terlebih dahulu sebelum di kasih makan jadi maggot ini dipotong-potong terlebih dahulu terus dikasih makan tapi yang dan maggot yang justru yang kecil-kecil yang begini yang halus-halus ini yang ikannya suka coba kita tes lagi itu dia perebutan nah jadi di saat kasih makan maggot itu dia perebutan teman-teman ini habis sekejap aja ya sekejap sudah habis itu dulunya ikan mujair itu saya pisahkan taruh di bawah tapi ketika ikan berada di bawah sini jadi airnya kotor karena di obok-obok naiknya kotor jadi saya di bawah tidak dikasih ikan lagi teman-teman jadi ikan semua jairnya saya pindahkan ke atas juga jadi ikannya semua ada di atas dan di bawah kosong ini penyimpanan mangkot di airnya air bersih yang naik jadi mencuci apa mengganti airnya yang kotor juga kita lebih gampang tinggal kuras Pak yang di bawah setelah dibersihkan dialirkan lagi teman-teman maggotnya sudah kita ambil dan ini maggotnya sekarang maggotnya kita potong-potong terlebih dahulu sebelum diberikan ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena katuk kalau maggotnya sudah besar ikannya susah untuk menelan jadi saya perhatikan ternyata maggot yang besar itu tidak dimakan sepenuhnya dagingnya dagingnya jadi di cangkangnya itu disisakan jadi untuk mempermudah ikan itu mengonsumsi daging maggotnya jadi dipotong-potong seperti ini terlebih dahulu sebaiknya kalau memberikan maggot segar kepada ke ikan atau keternak itu lebih baik berikan yang maggot muda maggot yang masih maggot yang cangkangnya yang belum keras jadi kalau maggot yang sudah berwarna coklat seperti ini jadi cangkangnya dia sudah keras lebih baik memberikan maggot yang cangkangnya masih putih putih belum coklat kalau sudah coklat begini cangkangnya sudah keras jadi harus di potong-potong terlebih dahulu jadi ini murni maggot 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 tanpa jangkuran jadi ikan saya sudah terbiasa makan maggot seperti ini jadi dia terkadang yang dikasih pelet pun peletnya nggak dimakan teman-teman jadi yang dimakan maggotnya ditunggu bahkan maggotnya peletnya dilupakan oke jadi yang besar-besar sudah terpotong tinggal kita berikan ke ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi maggotnya diserbung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita carikan ya kecil-kecil disini selamat menikmati dan kita carikan ya kecil-kecil biasanya magot ini saya potong-potong terlebih dahulu tapi karena kita tes lagi langsung hilang kita perhatikan di bawahnya kita perhatikan sebelah sini jadi seperti itu dia lebih lebih nafsu makan maggot daripada makan kelet selamat menikmati